Fraksi BDIP akan mengusulkan pembuatan Raperda untuk penyelopatan sumber mata air di Kabupaten Gediri. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Komisi 1 Murdi Hantoro dalam kegiatan menanam pohon di sumber mata air petuk Telogo Agung di Desa Sukorejo, Kecamatan Nyasem, Kabupaten Gediri pada minggu pagi. Menurutnya, Raperda yang diusulkan tersebut untuk menjaga kelestarian alam serta merawat keberlangsungan pohon karena pohon bisa tumbuh besar membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua DPRD Kabupaten Gediri Dodi Purwanto. Menanggapi hal tersebut, Dodi Purwanto mengaku sangat mendukung diwujudkannya Raperda penyelamatan sumber mata air di Kabupaten Gediri. Secara hukum, kalau secara fisik jelas ya kita nanti akan merawatnya secara fisik bersama dengan masyarakat, tapi ini juga perlu dirawat atau dijaga secara hukum. Artinya harus ada payung hukum untuk menjaga itu. Apa itu ya tentunya peraturan daerah. Kita nanti, Faksi BD Perjuangan akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk bagaimana membuatkan perda untuk merawat sumber-sumber air yang ada ini, untuk merawat lingkungan. Ini kita buatkan perda yang inisiatifnya nanti insya Allah dari BD Perjuangan. Terima kasih. Dodi optimis dengan diusulkannya Raperda penyelamatan sumber mata air, maka ada payung hukum yang mengikat, serta bakal memberi perlindungan bagi kondisi sumber mata air di Kabupaten Gediri. Dari Gediri, Jawa Timur, Muhtar FND Madu TV mewartakan.